Tiga badan usaha milik negara Indonesia dilaporkan ke Komnas HAM karena dituding menjual senjata ke pemerintahan Myanmar. Ketiga BUMN itu dilaporkan dengan dugaan melanggar regulasi Indonesia serta perjanjian internasional. Tiga perusahaan plat merah yang bergerak di bidang industri pertahanan itu mencakup PT Pindat, PT Pal, dan PT Dirgantara Indonesia. Tiga produsen alutsista itu dilaporkan oleh organisasi HAM non-pemerintah yang berafiliasi dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Myanmar Accountability Project, dan mantan Jaksa Agung Indonesia, Marzuki Darusman. Ketiga BUMN disebut telah memiliki hubungan dagang persenjataan dengan Myanmar sebelum kudeta tahun 2022. Para pelapor menduga jual beli itu terus berlanjut ketika pemerintah junta militer Myanmar kembali berkuasa. Anggota Komisi 1 DPR RI, Dave Laksono, mengatakan pihaknya akan menelusuri kebenaran informasi ini. Apabila terbukti benar, pihaknya akan memanggil sejumlah pihak terkait. Dari media, jadi saya nggak tahu ini akurasi beri pemerintahannya seperti apa. Tapi sudah ada pembantahan ya. Yang saya lihat dari Kementerian BUMN bahwa mereka tidak pernah melakukan penjualan apapun ke hutan militer di luar. Yang mungkin terjadi itu ada penjualan ke pihak lain oleh pihak tersebut yang menjual ke Myanmar. Itu yang mungkin terjadi. Kita lihat dulu seberapa akurasi berita tersebut nantinya. Karena kan sekarang kita lagi masa reses, jadi belum ada persidangan dengan pemerintah. Mungkin nanti setelah ada kepastian kebenaran berita tersebut dan sudah masuk masa sidang, sudah kita jadwalkan apakah itu dengan KEMHAN ataupun dengan... Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.